Hai tuat melakini padang asa Hai yang muncul di padang siang malam kadang berbulikan padang itu kalau bisa kampung padang tuh kau maan atau sawah orang misal sawah padang ya Oman Hai betang eme-emak nampan eh Hai Hai kalau ngapa Jopayan bemas iwak jika ada kuliahan kok mana aku ucap bunga ton laki itu sudah biaya banget terus ada satu kalampas kalampas itu gimana jadi kalam yang buruk di dalam isyani kalam yang buruk kalam kalamun tahsun kalam yang jelek itu hati-hati ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya Taufikur Rahman atau lebih dikenal dengan Kang Junid ingin membahas tentang padulat mana yang lebih baik sobar atau syukur dalam satu kata definisi sobar itu adalah bentuk segala menahan diri dari segala kekecewaan yang terjadi kepada diri kita adapun syukur itu bentuk rasa mensyukuri diri kita bagaimana kita diberi nikmat ataupun diberi bala kita harus bersyukur itu adalah salah satu makam syukur yang terbaik dan para ulama berikhtilap atau khilafiyah di dalam masalah sabar ini ataupun syukur ini yang mana lebih abbal apakah sabar atau syukur para ulama yang berpendapat sabar itu lebih mulia yaitu salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah inna Allah ma'as sabirin sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sadar ataupun di dalam firmannya lain inna wajadnahu sabiran ni'mal abduinnahu awam sesungguhnya wajadnahu sabiran kami dapati dia dia Nabi Ayyub alaihi salam itu sabiran hal keadaannya sabar ni'mal abduinnahu awam dia salah satu orang yang sepaling baik hambaku dalam berbuat sabar tadi adapun kesyukuran itu banyak sekali macamnya kalau seorang diberi kesyukuran dia dia patut berterima kasih pada gusti Allah karena salah satu syukur ini adalah salah satu makam di dalam dunia tasawuf salah satu makam yang tertinggi dan Allah sangat menginggung sudah menginggung di dalam kitab suci beliau juga dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur itu kalau orang diberi bala dia bersabar itu biasa kalau kata orang banjar itu dapat takai gitu nah itu wajah ya cuma ini kalau diberi bala dia bersyukur nah kalau salah orang banjar itu ini himung itu ada apa pak ya apa itu nah bujur-bujur istimewa syukur ini diberi bala syukur makanya dalam satu makalah ulama dikatakan kata-kata ulama dulu apabila dia diberi bala apabila dia diberi bala dia akan mengatakan selamat datang kehidupannya orang-orang sore itu salah satu apa kedamaian hati orang kedamaian hati orang yang sabar tadi terus dibaringnya dengan syukur maka dari itu sulit kita untuk membedakan mana yang lebih mulia sabar apakah syukur kita akan bacakan kitabnya tentang masalah syukur ataupun sabar itu salah satu karya alim ulama Habib Sa'ad Al-Aid Arus atau Habib Muhammad bin Al-Aid Arus beliau disini berpendapat mengutip daripada perkataan ulama Bismillahirrahmanirrahim Bainas Sabri was Syukri disini beliau mengatakan kalau bahasa banjar itu membandingkan yang mana lebih abdal apakah sabar dan syukur itu kata beliau yukhtas su ismul iman dihususkan disini nama iman disini kita harus mengenal dulu Usuuddin jadi kata beliau disini yang namanya sabar dan syukur itu dihususkan dulu dengan namanya iman secara pemakaian mutlaknya am ma'arif secara khasnya dulu dengan usuluddin kita harus memaham disitu dulu kita harus harus menjalani dulu apakah mulia sabar ataupun syukur kita lanjut lagi kata beliau disini katakan sabar dan syukur itu humanis pal iman keduanya itu adalah bagian daripada iman ini yang pentingnya bagian daripada i daripada iman ini sungguh masuk kepada level hakikat sudah jadi yang namanya sabar dan syukur itu adalah suatu yang tidak bisa kita kita kerjakan kalau kita tidak menjalininya kalau kita tidak bisa merasakannya banyak sekali ulama belum dapat apakah tinggi syukur apakah tinggi sabar kita disini perlu kita tidak benar merasakan seseorang itu bisa 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 melakukan sabar sebelum di uji contoh kalau dalam orang banjir itu dibawa marista dulu hidup marista marista itu marista apa menunjuknya duit habis ipok karing misalnya kan cuma kita tuh pasti di hati itu mengeluh apa ini humap juga juga jual-jual kampung humap humap tuh kadai humap nano kadai ada duit kadai kita itu mengeluhkan kita satu mengeluh itu sudah kadai sabar misalnya jual-jual kampung nih bergawet wak kok angkot benih ugur benih di sungai atau hampar cabuh misalnya salinya kadai dia apa kadai diupaya ulang mamai ulang tulang ayo mana lapah awak duit kadai dia bini maunca di rumah misalnya eh pak kalau kadai kita sabar jauh lagi syukur makanya syukur itu sedikit sekali hambaku itu bersyukur sedikit kita nyaman 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 cuma ini gawin hati gawin hati di dalam kitab ini Imam Ghazali sudah menjelaskan syukur itu hakikatnya luar biasa ngalihnya sabar itu ngalih apalagi syukur kadai kita kebanyakannya masalah sabar ini kita nalaputnya dimana kita masalah rajeki ada satu contoh kita berusaha tulak ada di matahari bulik ada di matahari maksud itu tulak subuh datang 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 malam kan diupaya uang bagi mana anak macet masih misalnya di gudang di pabrik ini apa halnya kayak kawan kita sabar solat lima waktu kita tiga kawan kita bersyukur geji orang kan kode juru ini kisah dari dari bahasa bajar tadi jadi intinya ngalih lah syukur kalau kita menyambet nyaman aja nyaman sungguh sungguh gampang lah itu gampang lah syukur menjalannya apalagi masalah kalau sekarang ini kan kita rezeki susah belum lagi anak banyak bisa prostasi kita padahal rezeki itu dikatakan Allah sudah ditentukan beliau di dalam kitab suci maksudnya maksudnya hambaku di bumi ini melainkan sudah ada illa Allah ada rezeki makanya kalau kita tidak bisa bersyukur bersabar kita kan ditambah rezeki aku tambah rezeki salatnya kita tambah rezeki itu kita bersyukur tapi kalau kita kupur kupur nikmat disini karena adabku sangat pedih oke gampang kita mengamalkan syukur ini sedangkan Allah ta'ala masalah rezeki itu sudah banyak sekali minggung tapi kita syukurnya kapan kapan kita bisa bersyukur kalau sabar itu kan ketika kita diberi bala musibnya itu sabar tapi kalau syukur itu sulit sulit syukur kalau kita diberi bala tadi kita diberi bala kita bersyukur itu sulit benar ngalih ngalih itu jadi intinya itu sabar dan sukut adalah salah satu dua sifat di dalam dunia tersawab ataupun sifat batin hati yang sangat sangat mulia sekali kebiasaannya tadi yang ulang bahasanya orang itu bisa bersyukur atau bersabar di dalam masalah rezeki sedangkan kita diciptakan Tuhan ini di dunia ini bukan untuk semata hanya karena uang lalu mati padahal kita diciptakan di dalam surah az-zariyat cuma itu di dalam surah az-zariyat al-quran ada satu muncul pertanyaan apakah disitu Tuhan menciptakan hanya tulis sembah berarti Tuhan mengharapkah untuk disembah kada artinya kalau kita ada nyembah Tuhan kita kita kapir kita ingkar tidak mengurangi sedikitpun kemudian Allah Makanya Tuhan yadna adam khalaqtuka lil ibadah pala tal'ab wahai anak adam wahai manusia aku jadikan engkau lil ibadah pala tal'ab untuk beribadah kepadaku maka janganlah kau bermain-main dan aku bagikan rizkimu pala tetap jangan kau bermain-main hak akun ta'im di mahmudah jadilah engkau orang yang terpuji itu Tuhan membahas masalah rezeki di dalam diskusi tapi kata Allah lagi dalam hadis itu tidak reda dengan apa yang kubagikan maksudnya rezeki Tuhan tadi masukkan dari dia tadi masukkan kada sabar, kada syukur apalagi sambungan hadis itu aku belit engkau aku jerat engkau alaikat dunya dengan hidup di dunia ini sungguh tidak enak mungkin ya, pada yaman lari di pada bebatuan, tanpa alas kaki itu tadi, rakdal wuhusi atau di dalam kalimat anda, di dalam murid lain kemudian kemudian tidak akan kembali juga selain pada pada aku jadilah engkau disisi aku orang yang tercelak oleh karena itu katalah lagi di dalam hadis itu jadilah engkau kepada aku suatu orang yang mencintai kepada aku itu ulang kutip tadi hadis kursi tentang kita mencari rezeki disitu masuk kita harus perlu bersabar dan bersyukur ya, semisal contoh lah dalam istilah orang baju itu bersyukur itu contohnya bilang unyam mamaw ngalih bener contoh aja lah kita dalam bersyukur nih bulik BGW bini ini berman papihnya nih bilang ada kuliah kita lalu bilang napa nih orang tuh nukal gelang di udah pemen sayo nyaman nih caincing caincing gelang seorang napa tunggol hirang itu salah satu itu liwak bersyukurnya sudah belum lagi yang tutuhannya ikan bila berharita bila beremas bila berumah ada di ada di bising rumahan nih kamu ini berapa tahun 80 tahun kamu ini berumah lagi kan mertua cita ataupun bahasa anak itu nih apa orang baju itu maha bui kade dilelunang kade berharita kayak pak kita anak bersyukur pak kita sabar kade kawal lalu eh belum lagi itu itu masih masih jauh lalu intinya sabar ini sulit jangan jauh lalu kubiri nayan sabar uangnya penampakan luput ikan bapak mahe mokar keseyukur orang mumpay keseyukur oh itu ada kade sabar ini itu 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 pak malahan laki kering pini bapak mahe bilang gering kada 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 kata 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 dimana orang tulak kita kata pengajian oh mau usai itu menghilangi guru berbecahan kan kita di kata sel ini berbecahan ini dua tuan guru pulang pulang turun tulakan duduk uang laki itu itu hati-hati itu itu bila sedikit saja kita menyakiti hati-laki sudah 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 dalam kecaman Allah sudah masuk bini makanya baik sudah istri tapi disini kada semata bini saja memang ada hak lawan laki asal laki sudah baik bergaul dengan baik karena bini itu pakaian kamu tempat pakaian kamu tempat kamu mengadu sehari-hari jadi amun bini sampai amun kita lawan bini nah itu intinya kita harus kawa memakai jadi hukuku zauji ada hak laki dan bini itu ada hak hak bini dengan laki itu ada juga kada kawa kita setabol sebagian saja setabol bini saja melayani laki harus laki supaya diimbang disitulah kawa masuk sabar dan syukur tadi kawa kita mimpangi entah bermanfaat para jolong sungai itu tahu bermanfaat atau hapus hapus itu liwar liwar ada ada takdian nah itu pangan ngelihai sudah ada kisah orang tadi jadi misalnya apa ada kisah lagi tentang orang karena laki padang 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 itu padang ayo datang eme mbak napain eh iwak lho ngapa dupain bemas iwak jak ada kulihan tak ucap bungo laki itu beraya banget terus ada satu kalam pahas kalam yang buruk di dalam isyani kalam yang buruk kalam kalam yang jelek hati-hati ini akibat apa tadi bajiki kurang ada kalau bersabar nyamankah makanya sabar oja uang wah ini status sabar sabar manjalungnya nah itu intinya mudahin kita kawa mengamalkan kalau kita lebih sabar lebih syukur kita kalau mengamalkan mengamalkan itu sungguh sulit kalau ilmu kita bisa banyak tapi amal ini yang paling paling berat ilmu imamul imamul amal ilmu itu imamnya amal wal amal tadihu amal itu mengiriknya lagi tapi kalau kita kalau mengamalkan insyaallah kita menjadi orang yang baik orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu saja yang ilmu bahas tentang masalah sabar dan syukur tadi di lain kesempatan kita mungkin bisa bertemu lagi itu aja yang sampaikan salah hilap dan banyaknya ilmu minta ampun karena ilmu salah satu lastu ahlan didalik orang yang bukan ahlinya juga tapi disini hanya ingin berbagi wawasan kepada sesama sahabat sesumat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati